Operasi pengeledaan di kota Surabaya kembali dilakukan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kali ini giliran kantor badan pengelola keuangan dan aset daerah BPKAD Provinsi Jawa Timur di jalan Johar Surabaya yang mereka datangi. Dari pantauan di lapangan, tampak tiga mobil Toyota Innova yang dikendarai oleh tim penyidik KPK terparkir tepat di halaman kantor BPKAD Jawa Timur. Terlihat pula setidaknya sekitar empat polisi yang menjaga di gedung empat lantai ini. Dua petugas berada di dalam, sementara dua lainnya masing-masing berjaga di pintu masuk dan pintu gerbang. Menurut Yanto, penjual nasi goreng yang berjualan di samping kantor BPKAD Jawa Timur, dirinya tidak mengetahui persis keramaian yang ada di kantor BPKAD Jatim. Tapi dari informasi yang ia peroleh, KPK masuk ke kantor tersebut sejak kamis sore. Dari pengeledahan yang dilakukan selama kurang lebih empat jam, KPK mengamankan dua koper besar sebagai bahan penyidikan. Dari Surabaya, Krishna Fajar melaporkan.